Terima kasih RTX V Hero HD, Kotori Itsuka, Phil Hams, Hai Minasan, Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Kokonim. Oke di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah cerita dari anime berjudul Doreikude Animation. Kisah berlatar di salah satu kota di Jepang dan di tengah Hiropikopnya keramaian terdengar rumor dari sebuah alat bernama SKM atau Slave Control Method yang dipasang di belakang gigi, di mana benda tersebut adalah alat yang mampu memanipulasi otak untuk mematuhi semua perintah bagi orang yang salah dalam pertandingan antara dua pengguna SCM. Dan kisah akan berfokus pada seorang gadis introvert bernama Arakawa Eya yang terpaksa terjun dalam dunia perbudakan itu demi menyelamatkan temannya. Oke seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa minyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut! Di awal scene, kita akan melihat Eya yang sedang nongki dengan sahabatnya bernama Emy, di mana gadis itu sedang curhat terkait masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh pacarnya, tapi bukan kepada wanita lain, melainkan lebih memilih sesama pria sebagai pasangan. Dan menengah hal tersebut membuat Eya jadi sedikit tertarik lalu mengajak mereka ketemuan untuk dilabrak. Perkenalkan, inilah mantan Emy bernama Ota Yuga serta pacar barunya bernama Tachikawa Shinosuke, di mana melihat kedekatan dua kaum pelangi itu membuat Eya sedikit memberikan tantangan untuk berkiuman tepat di hadapan mereka. Namun tentu hal tersebut ditolak karena Yuga masih menjunjung tinggi norma kesopanan dan kesusilaan. Akan tetapi, Eya dengan brutalnya langsung nyosor bibir sahabatnya tepat di depan mereka semua. Lantas, demi mengalirkan pembicaraan, Yuga pun menyuruh Eya untuk menebak hubungan antara seorang pria dengan wanita dari salah satu pengunjung kafe itu. Dan disinilah, kita akan mengetahui kemampuan deduksi dari seorang introvert yang hanya dengan melihat saja ia bisa menyimpulkan kalau kedua orang tersebut adalah orang yang baru pertama kali bertemu, dilihat dari cara wanita yang terus memandangi layar HP mengindikasikan kalau ia sudah kehilangan ketertarikan saat bertemu secara langsung, dan diduga mereka berkenalan melalui aplikasi online. Keesokan harinya, Yuga dan Eya pun bertemu di taman dan terkuatlah kau Yuga hanya berpura-pura saja sebagai kaum regil, yang mana ia hanya ingin putus tanpa harus menyakiti perasaan Emy. Tapi alasan utama dirinya mengajak Eya ketemuan adalah karena merasa sudah menemukan orang tepat untuk membantu mewujudkan ambisinya. Lantas, lokasi pembicaraan mereka pun berpindah ke karaoke, dimana Yuga menunjukkan sebuah SCM serta menjelaskan kalau itu adalah alat untuk memperbudak seseorang. Meski sempat tak percaya atas apa yang didengarnya, Eya masih tetap menyimak penjelasan Yuga, lalu memberikan buku manual pengoperasian alat itu. Dan berdasarkan apa yang ditulis, alat tersebut dapat mempengaruhi tingkat keputuhan di dalam otak serta mampu membuat seseorang tak bisa membantah perintah dari sang pemenang. Bahkan jika alat itu dilepas, efeknya masih akan terus menempel sampai sang pemenang sendiri yang melepas status budaknya. Dijelaskan juga, alat itu awalnya dijual seharga seribu yen atau seratus ribuan saja. Namun karena menjadi topik pembicaraan hangat, harganya pun meroket sampai menyentuh angka 6 juta yen atau setara 650 jutaan rupiah. Dan tujuan ia menjelaskan semua hal tersebut adalah untuk memastikan kebenaran dari benda disebut SCM itu. Bukan bermaksud menjadikan Eya sebagai budak, tapi Yuga lebih ingin menjadikan Eya sebagai rekan. Jadi semisal jika dirinya kalah dan menjadi budak seseorang, maka Eya diminta untuk menyelamatkannya. Serta sebagai bentuk jaminan, pria itu lalu menyerahkan tabungan sebesar 10 juta yen secara cuma-cuma. Dan tujuan ia melakukan permainan seberbahaya itu adalah demi mengetes potensi yang ada dalam dirinya. Scene beralih ke sebuah kosan dan kita akan berkenalkan pada wanita pengunjung kafe kemarin bernama Sugi Nami Lucy. Dimana sesuai tebakan Eya, awalnya mereka hanya chattingan secara online dan karena obrolan dirasa nyambung, kedua netizen itu pun memutuskan untuk bertemu secara offline. Meski sempat kecewa saat melihat penampilan lawan bicaranya bernama Meguro yang ternyata adalah seorang om-om gembrot, tapi karena obrolan masih nyaman, ia pun milih untuk tetap ikut hingga sampelah mereka di pelabuhan. Dan disinilah terkeluak kedokasulidari Meguro yang ternyata adalah seorang pemburu ciwi-ciwi online dan langsung membangsa Lucy di dalam mobil saat itu juga. Alhasil dengan penuh amarah, Lucy pun kini memutuskan untuk membalaskan dendam menggunakan sebuah STM. Keesokan harinya di sebuah pacinko, terlihat Meguro yang baru datang dan langsung duduk di salah satu mesin judi. Tapi tak disangka, ia dihampiri oleh seorang wanita semok yang tahuin adalah Lucy. Bukan mau melaporkan kejadian kemarin atau menghajarnya, melainkan Lucy menentang Meguro untuk bermain dengan tawaran boleh gas satu ronde kalau menang, dan jika Meguro kalah, maka ia harus membayar denda sebesar 10 ribu yen. Mendengar tawaran menggiurkan itu, tentu membuat Meguro pun langsung setuju, dan ia lalu diberikan sebuah STM yang katanya akan menambah keseruan dalam permainan. Serta tanpa ada rasa curiga, Meguro pun memakai benda tersebut. Lantas dimulai permainan mereka, dimana hari itu sepertinya adalah hari keberuntungan Meguro karena langsung kena jackpot kakek merah serta jackpot bocil hijau, sedangkan untuk Lucy sendiri masih belum dapat apa-apa. Akan tetapi, gadis itu mendadak memegir seorang pegawai, dan Meguro langsung dibuat terkejut karena pegawai tersebut tiba-tiba membawakan banyak keranjang yang berisi hasil dari Lucy, karena rupanya sedari pagi ia sudah menghabiskan waktu di sana. Tentu, Meguro pun tak terima dengan cara kotor itu, tapi karena Lucy tetap terhitung sebagai pemenang, maka STM di mulut Meguro pun aktif, lalu membuatnya menjadi budak dari Lucy. Kembali ke Eya, terlihat ia baru datang di sebuah kafe, lalu berniat mengambil sebuah donat. Tapi di sebelahnya ada seorang bocah yang nampak juga menginginkan kue tersebut, hingga Eya pun lebih memilih mengalah. Dan tak lama datanglah Yuga, di mana ia menunjukkan gambaran dari sebuah map yang apabila sedang mengenakan SCM, maka akan muncul sebuah tanda. Terdapat tiga ikon pada map tersebut. Pertama, ada ikon berbentuk persegi, berarti orang sedang mengenakan SCM dan belum pernah bertanding. Ikon segitiga menggambarkan budak, serta lingkaran adalah pemilik budak. Selain itu, apabila dua orang pengguna SCM saling berdekatan, maka alat itu akan bergetar. Dan alasan pertemuan kali ini diadakan adalah karena Yuga telah menungguan lawan ketika sedang berjalan-jalan di area perkotaan. Oke, kita beralih ke sudut pandang lawan, perkenalkan seorang gadis fans Kaneki bernama Toshima Ayaka, serta ada juga seorang pria tampan bernama Shinjuku Seiya. Diceritakan, Ayaka sebenarnya adalah seorang pelanggan setia Seiya di salah satu klub hostes. Namun karena sudah bucin melalui batas, ia pun menjadikan Seiya sebagai budaknya menggunakan SCM. Dan untuk Seiya sendiri sebenarnya terpaksa meladini keinginan gadis itu demi memorot uangnya. Pada hari itu, rencananya Ayaka akan mulai tinggal bersama dengan Seiya. Dan gadis itu sendiri terlihat sangat bersemangat sampai ketika ia menemukan barang perempuan lain yang adalah peninggalan pacar Seiya. Jadi gini, semenjak telah diperbudak oleh Ayaka, Seiya pun terpaksa memutus hubungan lalu mengusir pacarnya itu pergi, yang padahal adalah seorang yatim piatu. Meskipun SCM terbilang sebagai alat yang sangat manipulatif, tapi terdapat tiga hal yang tak bisa dilakukan oleh alat itu. Yakni, mengubah perasaan seseorang, memberikan perintah yang dapat membahayakan nyawa, serta memerintahkan hal yang melewati batas budaknya. Dan berhubung hari itu adalah hari perayaan spesial, maka Ayaka pun sengaja mendatangi tempat kerja Seiya untuk menghabiskan waktu bersamanya. Tapi umum itu harus tertunda karena tiba-tiba terasa getaran pada SCM mereka disertai kedatangan dari Yuga bersama Eya. Dan sudah bisa ditebak, tujuan kedatangan Yuga adalah untuk mengajak mereka berduel, serta memberikan kebebasan bagi pihak Seiya untuk menentukan pertandingannya. Sontak mengetahui ini adalah kesempatan agar bisa terbebas dari Ayaka, Seiya pun setuju untuk berduel dan lokasi pertandingan mereka berpindah ke sebuah kedai di mana permainan yang akan dilakukan adalah permainan angkat jempol. Untuk permainannya sendiri adalah dengan menebak jumlah jempol yang akan diangkat dari para pemainnya dan apabila sudah dua kali benar maka akan dianggap sebagai pemenang. Pada babak pertama, Seiya dan Yuga pun berhasil lolos hingga sekarang tinggal menyisakan Ayaka melawan Eya. Dan disinilah Ayaka jadi kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan sementara Seiya nampak tak peduli. Dan benar saja, jelas tak mungkin ada harapan bagi Ayaka untuk dapat mengalahkan kemampuan deduksi dari seorang Eya. Setelah pertandingan berakhir, terkuaklah kaos dari awal Eya sama sekali termakai SCM di mana ia hanya berperan sebagai jaminan jika semisalnya Yuga kalah. Tapi kita kesampingkan hal itu dulu karena Seiya yang sekarang sudah terbebas dari Ayaka tanpa pugu-pugu langsung memukul gadis itu karena telah merebut kebahagiaan darinya. Sampai aksi itu pun harus dihentikan oleh Yuga. Kemudian, mengingat tujuan utama untuk mengetes SCM sudah terpenuhi, Yuga kini jadi gelap mata dan tak mau langsung membahaskan mereka. Di mana ia hanya meminta kedua orang itu untuk beraktifitas seperti biasa dan Eya yang melihat hal tersebut jadi sedikit keberatan. Sementara itu, meski sempat tertelan oleh emosi, tapi Seiya yang dasarnya adalah seorang gentleman pun minta maaf pada Ayaka karena telah memukulnya. Saat sedang di atas melihat pemandangan kota, terlintasnya kenangan ketika pertama kali bertemu dengan sang mantan bernama Julia dan semenjak pertemuan itu, mereka mulai menjalin hubungan serius sampai Julia jadi ikut tinggal bersama Seiya. Tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama karena Seiya yang telah diperbudak dipaksa Ayaka untuk mengusir Julia pergi. Akan tetapi, terjadi sebuah keajaiban karena tiba-tiba datang Julia entah dari mana dan Seiya dengan gomboran abang-abang pun langsung menggenggam tangan gadis itu lalu mohon untuk balikan. Namun harapan itu harus sirenah karena tepat setelah putus dari Seiya, Julia telah menemukan pria lain. Tentu mendengar pernyataan tersebut membuat Seiya pun secok lalu tanpa sengaja jadi melepas genggaman tangannya. Tapi hal tersebut justru membuat Seiya kalah karena ternyata secara tak sadar ia telah bertanding dengan Julia. Meski seorang budak tak bisa bertanding dengan pemilik, tapi rupanya masih bisa dilakukan bagi sesama budak. Dan status Julia sekarang adalah majikan sementara sampai Seiya dipertemukan dengan pemiliknya. Dan ia juga mengambil SCM Seiya sehingga otomatis statusnya sekarang tak akan bisa diubah. Setelah kejadian itu, tanpa diketahui Yuga kalau status Seiya bukan lagi budaknya, terlihat mereka sedang berkumpul di mana Yuga menunjukkan sebuah situs yang menguji tingkat kepentuhan dari seorang budak. Tapi tak disangka menji objek pada situs tersebut ternyata adalah Julia. Dan disinilah Yuga pun meminta Seiya untuk memberitahu semua informasi terkait Julia namun karena pria itu hanya terdiam mereka sudah bisa menyimpulkan kalau saya kini sudah menjadi muda ke orang lain dan diutus sebagai mata-mata. Cerita beralih pada seorang wanita cosplayer mengenai Masyori Adachi yang sedang bekerja menjadi pelayan di salah satu kafe bertemakan Princess. Jika kalian pernah mendengar tentang Mad Cafe, maka jangan heran kalau Princess Cafe juga dibuat untuk memanjakan para otaku contohnya dari salah satu pelanggan Shiori saat ini dimana pemuda itu bersedia menawarkan diri untuk menjadi pembantu dari Shiori. Namun meski beragak seperti seorang tuan putri tapi nyatanya pekerjaan itu sangat berkebalikan dengan kepribadian Shiori sendiri. Ketika pulang bekerja inilah perawakan sebenarnya dari Shiori dan ia tiba-tiba dihampiri oleh seorang gadis asli bernama Nakano Taiju yang tanpa basa-basi langsung menawarkan diri untuk menjadi budak Shiori. Ya, gadis ini merupakan salah satu fan fanatik dari Shiori lalu menyerahkan sebuah SCM sebagai bentuk keseriusannya agar diterima menjadi budak. Awalnya, Shiori sendiri tak begitu percaya akan kebenaran dari alat tersebut namun supaya Nakano tetap dirumus ke jalan yang salah Shiori pun setuju untuk meladeni keinginan gadis itu. Lantas, sebelum sempat memutuskan pertandingan yang akan mereka lakukan tiba-tiba datang Tachikawa bersama salah seorang temannya menggoda mereka dan muncullah sebuah ide yakni yang paling banyak memorot uang mereka adalah pemenangnya. Baru saja pertandingan dimulai, Nakano langsung berhasil meruguh kocek dari salah seorang cowo dengan belikannya ais krim dan karena Shiori tak mau kalah ia sekonyong-konyongnya membawa Tachikawa pergi ke toko perhiasan yang tentu saja tak akan dibelikan sedangkan untuk Nakano sendiri ia terus berhasil menghabiskan uang pasangannya hingga lokasi pun sekarang berpindah ke toko pakaian dan berkat pengalamannya sebagai seorang cosplayer kali ini Shiori berhasil membuat Tachikawa memberikannya pakaian begitu pula dengan Nakano. Kemudian sebagi dalam perjalanan menuju tempat foya-foya selanjutnya tak sengaja mereka berpapasan dengan seekor dogi yang nampak lemas dan karena kebetulan Shiori membawa sepotong ayam goreng ia pun sengaja membagikannya pada sang dogi sebut saja Acai tapi tanpa mereka sedari di mulut Acai entah bagaimana bisa terpasang sebuah SCM tempat tujuan mereka kali ini ternyata adalah apartemen teman Tachikawa dimana mereka berencana abok sampai teler tapi baru saja minum segelas Shiori langsung tepar karena ternyata dalam minuman tersebut sudah dicampur dengan obat tidur tanpa sepengetahuan Tachikawa hingga hal itu spontan buat Nakano jadi murka keraum bawa Shiori pergi ke taman tapi tiba-tiba ya dihati diri Nakano ternyata adalah seorang cross-dresser dimana ia sengaja menyamar supaya bisa dekat dengan Shiori namun karena telah diselamatkan oleh Nakano Shiori pun merasa kalah dalam pertandingan mereka hingga membuat statusnya sekarang menjadi budak Nakano namun baru saja mengalami kejadian tak terduga mereka harus dikejutkan dengan begetarnya SCM serta mendedak muncul seorang pria bertubuh besar bernama Zenichi Bunkyo yang tanpa basa-basi langsung menggunakan kekerasan lalu memaksa Shiori untuk bertanding parahnya lagi pertandingan mereka adalah adu pukul yang tentu saja tak bisa dimenangkan hingga membuat Shiori pun berakhir menjadi budak itu sedangkan untuk Nakano berhasil kabur akan tetapi di tengah keterpurukannya mendadak datang Julia lalu bersedia menawarkan bantuan asal dengan syarat Nakano harus bergabung ke dalam kelompok mereka dan tanpa basa-basi Nakano langsung setuju lalu perkenalkan inilah sang sopir sekaligus seorang rekan Julia bernama Chou Ataru dimana mereka sedang menuju ke taman demi menyelamatkan Shiori tapi ketika sampai terjadi sebuah kejadian tak terduga karena disana rupanya sudah ada Acai yang sedang bertarung dengan Zenichi meski kalah jauh dalam segi ukuran atau kekuatan tapi kelincahan Acai pastinya jauh lebih hebat yang membuat semua serangan Zenichi pun berhasil dihindari kalau saat melihat adanya celah Acai berhasil menggigit bagian selangkangan yang seketika buat pria itu kalah dan kini resmi menjadi budak dari seekor dogi ketika Shiori tersadar hal pertama yang ia lihat adalah Acai serta datang juga Nakano yang langsung minta maaf karena tersengaja malah jadi melibatkannya sedangkan untuk nasib Zenichi sendiri ia terpaksa harus berlutut di tanah atas perintah dari Acai dan dari sinilah dimulai sesi pembelasan dendam Nakano setelah membuat Zenichi tak sadarkan diri Nakano dan Shiori pun diminta untuk ikut ke markas demi bertemu langsung dengan tuan mereka bernama Ryo tapi karena penyebutan namanya agak sulit jadi sebut saja Ryo serta taluput mereka juga akan membawa Acai yang adalah sama pengguna SCM juga namun di waktu bersamaan datang Eya serta Yuga dan langsung disambut oleh Acai karena rupanya Acai adalah anjing peliharaan Eya yang sama ini sudah menghilang dimana Eya jelas terkejut saat mengetahui kalau Acai memakai SCM sempat terjadi sedikit provokasi dari Yuga karena mengetahui kalau tuan mereka adalah Ryo atau orang telah merebut saya namun Chuo sebagai pria dewasa lebih milih pergi ketimbang harus berselisih dengan seorang ABG Keesokan harinya cerita masih dalam tahapan perkenalan karakter dimana storyline akan menentik beratkan pada sudut pandang seorang pria biasa bernama Shinagawa Zero kenapa Mimin sebut biasa saja karena dilihat dari kesarian Zero sendiri yang adalah ketika bangun tidur langsung berangkat kerja di sebuah pabrik roti dan ketika pagi menjelang ia kembali pulang ke rumah untuk beristirahat dan begitulah keseharian Zero terus berulang sampai ketika ia bertemu dengan seorang bocah yang sempat berjumpa dengan ia di awal dijelaskan alasan bocah itu menyapa Zero adalah untuk minta bantuannya dalam rangka pembahasan dendam sang ayah yang sekarang jadi gila karena kalah dalam pertandingan SCM namun dikarenakan Zero adalah seorang dengan kepribadian tak mau terlibat ia pun milih untuk tak ikut tempur sampai ketika bocah itu mengeluarkan sebuah kalimat yang jadi membuat Zero kembali teringat dengan masa lalu kelamnya saat dituduh akan kejahatan yang padahal tak pernah ia lakukan dan karena tak ingin kejadian yang dulu menimpanya juga menimpa bocah itu ia pun memutuskan untuk membantu lantas berpindah mereka ke lokasi yang telah dijanjikan lalu Zero pun diminta untuk memakai SCM yang katanya untuk menipu lawan tapi tanpa disadari ia sendirilah yang justru tertipu karena tepat di bekarnya sudah ada cuo yang berperan sebagai penantang dan dari sini kalian pasti sudah bisa menebak identitas dari sang bocah untuk pertandingannya sendiri adalah menjawab kuis dan apabila berhasil menjawab tiga pertanyaan dengan benar maka ialah sang pemenangnya untuk sekilas permainan terlihat berjalan lancar tanpa adanya indikasi kecurangan sampai ketika cuo salah menjawab dan karena sang bocah sudah berhasil menjawab dua soal sedangkan ia satu pertanyaan maka Zero pun mengira kalau pertandingan sudah usai tapi disinilah baru terkuak kecurangan yang sebenarnya karena cuo sejak awal temak SCM dan yang sejari tadi dilawan Zero adalah sang bocah itu sendiri di tengah tekanan mental atas kenyataan pahit yang baru dialaminya Zero pun tak sengaja menciptakan sebuah kepribadian lain yang membuatnya dapat membantah perintah Rio lalu pergi namun aksi pelarian itu tak berjalan mulus karena tepat di tengah jalan Zero terkena standran dari Nakano hingga pingsan dan ketika ia tersadar dirinya sudah berada dalam kondisi terikat yang di hadapannya juga sudah ada cuo bersama Rio lantas belum selesai menyimpulkan keanehan dari Zero mendadak datang Julia sambil membawakan sepucuk surat yang ditemukan dari kamar Zenichi di rumah sakit dimana surat itu adalah surat tantangan terbuka untuk Rio dan sang pengirian menyebut dirinya sebagai si Sinteng yang ingin bertanding dengan mempertarukan semua budak yang ia miliki surat yang sama juga diterima oleh Yuga dimana ia menyimpulkan kau ini adalah perbuatan dari pihak ketiga yang ingin menginterferensi pertandingannya melawan Rio namun ia merasa kau Yuga semakin keluar batas dengan melibatkan Ayaka untuk ikut bertanding pun seketika jadi marah lalu mintanya untuk segera mebebaskan Ayaka Akan tetapi Yuga yang ada di hadapannya sekarang bukan lagi pria yang ia kenal dulu dimana karena telah dibutuhkan oleh kekuasaan Yuga jadi berniat menambah jumlah budak sebanyak-banyaknya yang jelas saat itu langsung ditentang oleh Ayya dan memutuskan untuk tak lagi membantunya sekembalinya ke rumah Ayya yang memutuskan untuk membalikan SCM serta uang jaminan yang ia terima mendadak mendapat pesan dari Yuga yang menginfokan kalau ia sudah kalah dan jika Ayya ingin menyelamatkannya maka dirinya diminta untuk datang ke sebuah hotel dengan juga membawa anjing periharaannya alhasil karena masih menggap Yuga sebagai teman Ayya pun teruskan untuk datang dan begitu sampai ke kamar yang dimaksud disana sudah terduduk seorang pria bertopeng yang sekali lihat saja Ayya sudah bisa menebak kau itu adalah Yuga sendiri namun perhatiannya langsung terlirikan ketika mendengar suara dari arah kamar mandi yang ternyata Ayaka dipaksa untuk berendam di bathtub penuh dengan es batu dan disinilah terkeluak tujuan asli Yuga memenceng Ayya datang adalah untuk mengencamnya supaya terus bekerjasama menggunakan Ayaka sebagai Sandra dan apabila Ayya masih tak mau menurut ia berencana memperbudak Acai yang otomatis akan buat Ayya jadi berpihak padanya lantas dimulai pertandingan mereka dimana Ayaka akan melawan Acai dalam pertandingan adu makan akan tetapi yang disediakan di atas meja hanya berupa piring kosong serta peralatan makan saja dan disinilah terjadi kontradiksi dari perintah yang harusnya tak bisa membahayakan nyawa tapi kok bisa memerintah Ayaka untuk makan garapu entahlah hanya sang membuat anim yang tahu seakan sadar jika Kala akan membuat tuannya dalam bahaya Acai pun memaksakan diri untuk ikut makan namun aksi itu dihentikan oleh Ayya yang tak sanggup melihat pertandingan tak manusiawi itu hingga terpaksalah berujung buat Acai pun menjadi budak Yuga dari sini bisa kita tarik kesimpulan kalau Yuga adalah orang Sinteng yang menghalalkan segala cara demi mewujudkan ambisinya namun ia mengaku dirinya bukanlah si Sinteng yang mengirimkan surat itu oke sebelum lanjut ke cerita utama Mari Mimin menjelaskan mengenai asal-usul SCM terlebih dahulu dan untuk memulainya kita akan melalui ke sudut pandang Acai dimana semua bermula ketika ia terpesona saat melihat seekor betina lalu mengejarnya namun karena hal itu pula membuatnya jadi tersesat sampai tak sengaja bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Sumida Lantas Acai pun dibawa ke sebuah lab yang ternyata Sumida adalah seorang profesor yang mendalami tentang ilmu otak dimana Acai berkesedia menjadi bahan percobaan untuk alat yang saat ini sedang dikembangkan oleh Sumida dan alat itu talen adalah SCM Awalnya tujuan SCM dibuat adalah untuk melatih perilaku hewan secara instan namun hal itu dipandang sebagai ladang cuan oleh salah seorang asistennya bernama Saitagaya Subaki dimana saat malam ia pun diam-diam masuk ke lab lalu mencuri semua data penelitian selama ini akibatnya ketika mengetahui hal tersebut Sumida yang merasa bertanggung jawab lalu memutuskan untuk berhenti dari penelitiannya selama ini hingga disinilah ia sekarang menjadi seorang pengangguran sambil membawa sebuah prototipe SCM akan tetapi Acai pun secara sukarelo memasangkan alat itu pada mulutnya dimana ia merasa akan bertemu dengan Subaki apabila berjalan menyusuri seisi kota namun pencarian tersebut tak membuahkan hasil dan ketika pulang betapa sekejutnya Acai saat mendapati Sumida sudah tewas dengan posisi gantung diri Alhasil Acai pun kini harus menjalani kerasnya hidup jalanan sampai ia tak sengaja bertemu dengan Shiori lalu berlanjut menolong wanita itu di taman tapi secara kebetulan hal tersebut justru mempertemukannya dengan Aya kembali ke cerita terlihat Yuga sedang berada di sebuah kereta yang padat penumpang dimana ia tiba-tiba ditodong oleh seorang lalu mengaku sebagai sesinting yang telah mengirim surat padanya dan tujuan kemunculan wanita misterius itu sudah bisa kalian tebak yakni menantang Yuga untuk bermain game barang siapa yang pertama bertemu dengan ibunya maka akan kalah sontak pada kondisi terjepit seperti itu Yuga pun tak punya pilihan lain selain menurut saja tapi beruntung ia masih sempat mengirimi pesan darurat pada Aya sebelum dirinya tiba-tiba diapet oleh Zenichi serta Meguro ketika tersadar Yuga sudah dalam kondisi terikat dan perkenalkan inilah identitas asli si Sinteng yakni seorang wanita bernama Taito Fujiko lengkap dengan tiga orang budaknya serta Ayaka yang baru bergabung bersama mereka Tujuan Yuga dibawa ke sana adalah karena Taito ingin bertanya padanya mengenai identitas seseorang dengan ciri berambut seperti singa berpostor tubuh tinggi serta bilang kau sedang menjalankan bisnis bersama temannya dan kita akan dibawa terkejut karena orang yang dimaksud adalah Tachikawa diceritakan awal mula pertemuan mereka terjadi ketika Fujiko sedang digoda oleh beberapa pria tapi di waktu yang tepat muncul Tachikawa datang menolong dan sebagai bentuk terima kasih Tachikawa pun diajak makan sampai bobo bareng namun saat pagi ia tahu-tahu sudah menghilang dengan hanya meninggalkan sebuah SCM sebagai bentuk dari tanggung jawabnya dan alasan Fujiko memakai SCM adalah supaya dirinya dapat menjumpa lagi dengan Tachikawa setelah mendapat informasi yang dirasa sudah cukup Yuga pun kembali dibius dan saat terbangun ia sudah berada di kamarnya dalam kondisi terikat pada sebuah bangku tapi tiba-tiba setelah sekian memperbudak orang lain Yuga pun akhirnya terkena karmanya sendiri dengan Yuga ikut menjadi seorang budak dan ia tiba-tiba dihubungi oleh nomor misterius yang menyuruhnya untuk datang ke suatu tempat namun ketika sampai menedak muncul orang bertopeng tepat di belakangnya dan langsung menantang Yuga untuk bermain suit lantas Yuga pun diminta kalah dengan mengeluarkan gunteng sedangkan lawannya akan mengeluarkan batu namun betapa terkejutnya Yuga ketika orang tersebut rupanya sudah memprediksi kecurangan yang akan ia lakukan dengan malah berbalik mengeluarkan gunteng dan otomatis buat Yuga jadi kalah hingga kini statusnya sekarang adalah budak orang itu tapi ternyata sosok yang ada di belakang topeng tersebut adalah Eya yang datang untuk menepati janjinya membebaskan Yuga setelah kejadian itu Eya pun kini merubah tujuannya dimana ia dengan dibantu Yuga mulai memburu budak lain contohnya seorang gadis kabaret bernama Shibuya Sachi yang terpaksa menjadi budak dari seorang pria bernama Minato Takio akan tetapi alasan ia mengumpulkan budak bukanlah haus akan kuasaan Smarty Yuga melainkan terdapat tujuan yang lebih mulia yakni menolong seorang budak yang tak bisa mebebaskan diri dan mulai dari sinilah keseruan anime ini akan dimulai di lain tempat kita akan diperhatikan pertandingan antara kelompok Krio melawan kelompok Fujiko dimana permainan yang akan mereka lakukan adalah permainan merebut bendera lawan dan apabila salah seorang budak terjatuh atau sampai menentu tanah maka akan dianggap buguk serta tak boleh lanjut bermain jika kita lihat sekilas dari jumlah budak yang ikut berpartisipasi kedua tim harusnya masih seimbang atau dari segi kekuatan Zenichi dari sisi Fujiko atau Chuo di pihak Krio harusnya juga masih balance maka yang menjadi titik kunci dalam permainan ini adalah strategi dan persiapan dari kedua belah kelompok dimana untuk pihak Fujiko sudah menyiapkan banyak jebakan dan memilih jalur keterpendek yakni meluatih sayap kiri dan kanan akan tetapi Zenichi menggap remeh lawannya pun harus menjadi orang pertama dari pihak Fujiko yang gugur dalam pertandingan ini kemudian justru oleh Shiori yang menjadi lawannya karena terkena serangan sergapan dari Lucy yang bertugas sebagai penjaga markas sedangkan untuk Meguro serta Ayaka dihadapkan dengan Seiya namun hal itu bukanlah hambatan bagi mereka yang menang dalam segi jumlah hingga sekarang tinggal menyusahkan Julia saja sebagai penjaga markas namun tanpa diduga Julia sengaja menyetrom dirinya sendiri yang dengan begitu akan buat pihak musuh takut untuk mendekat dimana dengan memanfaatkan larangan yang tak boleh memerintah budak untuk melakukan tindakan berbahaya membuat Ayaka Meguro serta Lucy pun jadi tak mematuhi perintah tuannya dan isilah Ryo berhasil membalikan keadaan dengan dirinya sendiri ikut terjun ke dalam permainan lalu berhasil merebut bendera Fujiko pasti ada dari kalian yang notice kalau Julia kok bisa menyetrom dirinya sendiri padahal kan tak bisa diperintah oleh Ryo ya itu bukanlah perintah dari tuannya melainkan keinginannya sendiri dimana alasan Julia sangat patuh pada bocah itu karena sudah menggabnya sebagai adik sendiri dan tujuan asil Ryo mengumpulkan banyak budak adalah untuk menghasilkan banyak uang demi mengunasi hutang ibunya yang dipaksa menjadi wanita pengencerit oleh seorang mafia dengan bergabungnya kelompok Fujiko ke fraksi Ryo mereka pun mulai membahas rencana selanjutnya dimana seperti yang kita tahu kalau lambang di map hanya ada tiga saja tapi baru-baru ini terdeteksi sebuah ikon baru berbentuk bintang di area sekitar sekolahan dan oleh sebab itu Julia diutus untuk menyusup dengan menyamar menjadi salah satu murid di sana serta Fujiko juga mengajukan diri untuk ikut tapi bukan menjadi murid melainkan guru UKS karena ia yang dasarnya berprofesi sebagai suster di sebuah rumah sakit terlihat situasi di sekolah sejauh pantauan Julia nampak kondusif dan tak ada yang mencurigakan namun hal itu berbanding terbalik dengan Fujiko yang mendadak didatangi oleh Tsubaki dan disinilah teror sebenarnya baru dimulai tanpa diketahui tanpa diketahui kalau ia sudah jatuh ke dalam perangkap musuh dimana yang muncul bukanlah Fujiko melainkan seorang gadis bernama Minami kita serta datang juga Tsubaki yang sontak langsung membuat Julia bergegas pergi akan tetapi ia sudah terlambat karena Fujiko yang kini sudah dipermudak langsung buyus Julia hingga tak sadarkan diri dan saat membuka mata dihadapannya sudah ada Tsubaki yang ingin menjadikan Julia sebagai tikus percobaan dimana ia mengeluarkan sebuah SCM spesial disebut Judgment SCM dan berniat memperbudak Julia saat itu juga namun karena gadis itu terus melawan ia pun mengganti tujuannya menjadi mengetes seberapa lamaka otak seorang budak mampu bertahan tanpa memakai SCM kembali keaya terlihat ia bersama para budaknya sedang berdiskusi terkait rencana untuk memperbudak seorang bos mafia yang memperkenjakan ibu Rio di salah satu kiosnya dan ketika tiba di kantor disana rupanya juga ada Minami selaku sang cucu lalu juga ikut menantangnya lantas permainan yang akan mereka lakukan adalah merauk uang atau mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya selama 2 jam dengan syarat tabungan di bank tidak termasuk dalam hitungan untuk sekilas permainan itu terlalu sangat menguntungkan bagi pihak lawan karena memiliki banyak bisnis tapi tentu Eya tak akan bertarung pada permainan yang tak akan bisa ia menangkan dan sebelum setuju lawannya juga menambahkan satu syarat lain yakni Minami harus ikut bersama Eya sebagai pengawas yang padahal ia hanya ingin menguping pembicaraan mereka pasti dalam benak lain bertanya-tanya bagaimana cara Eya harus mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat ikut pinjol kah? main binom tot kah? atau jangan-jangan lawat pesugihan? dan kita akan dibuat tercengang ketika gajah situ tiba-tiba melepaskan sepatu bunya lalu bernyanyi di tengah taman ya, caranya adalah lewat mengamen dan ia berhasil mendapatkan pundi-pundi uang meski terbilang hanya retehan saja sampai ketika Sachi mendadak datang lalu memberikannya segepok uang selain itu rencana lain Eya adalah memberikan pinjaman pada lawan sebesar 10 juta yen agar membuatnya tak perlu repot-repot mencari uang namun hal itu nampaknya tak berjalan mulus karena musuh menyedari waktu jatuh tempo pembayaran hanya 30 menit serta membuat identitas Yuga malah jadi terbongkar alhasil saat waktu habis mereka pun kembali ke kantor dimana Eya hanya berhasil mengumpul 1 juta yen sementara lawannya telah mendapatkan 10 juta hasil rampasan uang Yuga ditambah 900 ribu dari hasil bisnis gelapnya tapi tiba-tiba ya Eya rupanya telah masang bom waktu pada tas tak sebut hingga seketika membuat semua uang di dalamnya terbakar tak bersisa dan parahnya lagi uang yang digunakan bukanlah uang palsu melainkan uang jaminan dari tabungan Yuga hingga sekarang uang yang dimiliki lawan pun tinggal 900 ribu sementara Eya memiliki 1 juta yen sementara itu di pihak Kyo mengetahui kalau Julia Fujiko ditambah Megoro yang bertugas mengawasi tiba-tiba tak bisa dihubungi mereka pun sudah bisa menduga kalau ketiga orang itu telah jatuh ke tangan musuh namun Kyo sebagai pemimpin tak mau mengambil resiko dengan asal memberikan perintah pada budaknya lalu bilang kalau ia akan mengurusi masalah itu sendirian akan tetapi meskipun beragak tenang tapi sebenarnya Kyo yang sangat ingin menyelamatkan Julia dimana dengan perginya gadis itu dari rumah membuat suasana yang dulunya hangat kini berubah menjadi sangat sepi hampir sama seperti saat dingin ditinggal sang ibu untuk bekerja dan kadang hanya pulang beberapa kali saja itu pun hanya untuk memberikan uang mingguan lalu pergi lagi lantas untuk menentangkan pikiran Kyo pun sengaja pergi ke cafe sambil membaca buku yang tak disangka ia justru dihampiri oleh Eya kalau membawakan sepiring donat untuknya di titik ini Eya masih belum menyadari kalau bocah yang sedang disapanya adalah sesama pengguna SCM juga dan karena tak ingin identitasnya terbongkar oleh musuh Kyo pun mencoba bersikap biasa serta menerima keramatamahan dari Eya Singkat cerita ketika malam Ryo yang berusaha mencari petunjuk mengenai Julia di area sekitar sekolah tak sengaja malah bertemu dengan Zero dimana katanya ia disuruh datang ke sana atas perintah dari Chuo tapi di waktu bersamaan muncul orang aneh bernama Itabashi Geiko yang datang untuk mencegat Ryo atas perintah dari seseorang namun anehnya saat Geiko menyebutkan nama Kyo kepribadian lain dari Zero mendadak bangkit lalu seketika mengambil alih tubuhnya dan ia seperti membisikkan sesuatu pada telinga Geiko yang merupakan sinyal agar Geiko mengalah dalam pertandingan mereka karena ternyata tujuan kepribadian lain itu adalah menunggu sampai Kyo memakai SCM untuk melahkannya demi bisa membebaskan Zero tapi sial momen itu harus tertunda karena kedatangan dari Chuo serta Nakano yang terpaksa membuat mereka pun harus mundur dengan dibantu oleh seorang wanita bernama Maria oke untuk mengetahui siapa mereka kita akan flashback beberapa hari sebelumnya tepatnya ketika Maria sedang beraktivitas sebagai seorang V2Bark di salah satu platform live streaming sampai mendadak terdengar bunyi bel pintu yang ternyata ketika dibuka adalah Zero sewajarnya bagi kebanyakan orang untuk tak membukakan pintu pada orang asing Zero yang muncul dihadapannya tiba-tiba mengaku sebagai Kyo yang merupakan sahabat Maria semasa di penjara dulu tapi jelas Maria tak langsung percaya mengingat Kyo adalah seorang perempuan mana lagi wanita itu sudah lama meninggal dunia akan tetapi karena waktu yang terbatas kepribadian yang mengaku sebagai Kyo pun melalui memberikan secara kertas yang merupakan alamat dari Zero dan benar saja ketika dihampiri Maria pun bertemu dengan Zero yang anehnya mengaku tak mengingat kejadian semalam dimana ia menjelaskan kalau dirinya kadang-kadang bisa hilang kesedaran dan tak ingat apa yang dilakukan sebelumnya tapi saat Maria menyebutkan nama Kyo kepribadian itu kembali mengambil alit tubuh Zero hingga terkeluaklah kalau Kyo rupanya adalah ibu dari Zero dan alasan dirinya bisa bangkit kembali mungkin dipicu karena STM dengan memberikan dua buah STM pada Maria satu untuk Maria sendiri sedangkan satu lagi untuk orang kepercayaannya Kyo pun minta supaya Maria ikut membantu untuk membaskan putranya dari jeratan permudakan dan itulah kilasan singkat mengenai siapa Maria serta Kyo akan tetapi belum sempat bernapas lega alarm STM di mulut Maria mendidak bergetar yang ketika dikira berasal dari Gecko ternyata disebabkan oleh kehadiran pria bermaskar dan langsung menyerang Maria dimana ia memaksanya untuk bertanding menghindari tembakan ketapel dan Maria pun terpaksa setuju mengingat bisa saja orang itu malah mencelakai Zero yang sedang tertidur keesokan harinya terlihat Meguro yang berhasil tertangkap oleh Chuo dan sedang dipaksa buka mulut mengenai siapa tuannya sekarang namun karena dirinya sudah diperintah untuk bungkam mana lagi STM di mulutnya sudah direbut mereka pun tak bisa berbuat apa-apa sampai saya mendapat ide akan satu bagian yang belum mereka periksa yakni Semfag Pria itu dan benar saja ditemukan sepucuk kertas yang bertuliskan perintah dari tuannya Alhasil saat malam semua budak Ryo pun beramai-ramai menunggu di tempat yang telah dinyanyikan dengan tujuan untuk menyergap mereka namun yang terjadi justru sebaliknya karena karitas itu rupanya adalah pancingan semata untuk mengumpulkan mereka semua di satu tempat dan disinilah kita akan melihat kespesialan dari Judgment SCM yang hanya dengan satu jantikan jari saja dapat menundukkan mereka semua serta seketika menjadi budak dari Subaki sedangkan di lain tempat terlihat Eya sedang diberikan penjelasan mengenai siapa Subaki serta kespesialan dari Judgment SCM dimana tanpa harus repot-repot bertanding alat itu bisa secara instan memperbudak kaki Minami lalu mintanya untuk bekerjasama dalam bisnis penjualan budak namun belum selesai menceritakan semuanya Yuga mendadak mendapat pesan dari Sachi yang melabarkan kaudingnya telah ditangkap oleh Subaki akibatnya prioritas utama mereka saat ini adalah menyelamatkan Sachi dengan juga minta bantuan dari kakek Minami dimana berkat privilege dari seorang bos mafia mereka pun bisa menahan pergerakan dari Subaki serta para budaknya sementara untuk Eya, Yuga dan yang lain akan menyusup lewat jalur belakang demi membebaskan Sachi tapi tiba-tiba tak disangka aksi mereka rupanya sudah diprediksi oleh Subaki dan ternyata yang sedang ditahan oleh pasukan di luar adalah Megoro yang sedang menyamar namun meskipun demikian Eya berhasil melewaskan diri karena di detik-detik sebelum terjatuh Yuga masih sempat mendorongnya pergi dan ia juga mengirimi Eya pesan berupa nomor seorang dengan telah direbutnya budak Eya serta Ryo Subaki pun kini memegang gelar sebagai pemilik budak terbanyak serius jadi mendapat banyak data untuk menyempurnakan SCM-nya karena ternyata alat itu masih memiliki kekurangan besar yakni hanya bisa memperbudak orang yang pernah kalah saja cara kerjanya adalah dengan mengirimkan sinyal palsu ke otak dan akan buat orang pernah kalah seakan kembali merasakan sensasi dikalahkan dan semua informasi itu dengan gambangnya diungkapkan pada Fujiko karena Subaki merasa sudah berada di atas angin tapi tiba-tiba ia mendadak izin pergi ke toilet karena ternyata keseringan menggunakan judgment SCM memberikan beban yang cukup besar pada tubuhnya dan ya jika kalian kira Subaki adalah boss terakhir sayang sekali dugaan itu salah besar karena yang akan menjadi musuh utama ternyata adalah Minato Takio atau orang yang dulu memperbudak Sachi dimana ia memaksa Subaki untuk melakukan pertandingan tebak bohong dengan dirinya akan memberikan pernyataan dan Subaki harus menebak pernyataan tersebut bohong atau bukan lantas pada awalnya semua masih berjalan lancar sampai ketika Subaki bertanya bagaimana Takio bisa menemukan tempat persembunyiannya dan disini giliran Fujiko muncul karena ternyata beberapa waktu lalu ia sudah diperbudak oleh Takio dan semua informasi yang dibicarakan tadi telah dibocorkan oleh Fujiko dengan Takio yang kini memiliki 19 orang budak ia pun tanpa rasa kemanusiaan sengaja memerintah Ayaka serta Seiya untuk menjadi sasaran tembak dalam permainan paintball dan parahnya lagi mereka disuruh berlari tanpa diberikan pakaian pelindung yang bayangkan saja jika peluru tersebut mengenai badan tentu akan terasa sangat sakit dan dari hal ini bisa kita simpulkan kalau Takio adalah seorang manusia bersifat pengis sadis dan tak sungkan melakukan kekerasan meski pada seorang wanita sekalipun intinya cowok sampah sementara itu MC utama kita kali ini sedang berdiskusi dengan Tachikawa karena rupanya nomor yang dikirimkan Yuga semalam adalah nomor sahabatnya dimana meski Yuga telah berkhianat dengan bawa lari uang hasil bisnis mereka tapi pria itu masih bersikap lapang dana serta menganggap Yuga sebagai seorang teman dan disinilah menedak muncul Ryo yang sengaja melongkar identitas aslinya lalu menawarkan diri untuk ikut bergabung dalam rencana mereka singkat cerita saat malam berkat informasi yang dibocorkan oleh Kyo Eya pun mengetahui kalau Tsubaki sudah dikalahkan oleh Takio serta lokasi persembunyian mereka yang adalah gedung sekolah kosong namun jelas karena masih kalah dalam masalah jumlah ketiga orang itu tak bisa asal maju dimana rencana yang disusun oleh Ryo adalah menyuruh Eya berhadapan satu lawan satu dengan Takio sedangkan Tachikawa akan memasang jebakan untuk membuat pengalihan akan tetapi terjadi sedikit masalah saat Meguro serta Shinichi tiba-tiba datang mengacaukan duel mereka dan disinilah peran jebakan yang telah dipasang lalu diaktifkan sehingga langsung menimbulkan kobaran api yang jelas membuat para budak jadi tak bisa datang ke tempatnya Kyo karena perintahnya akan mengancam nyawa mereka dan hal tersebut tentunya tak berlaku pada Kyo yang lalu membebaskan ikatan Eya serta datang juga Tachikawa menyelamatkan mereka ketika Takio sudah di kalahkan Eya pun harus melakukan satu duel terakhir yakni melawan Ryo dalam pertandingan tebak angka atau gambar pada sebuah koin dan seperti yang telah Mimin bilang di awal kalau permainan tebak-tebakan seperti itu bukanlah masalah bagi seorang gadis dengan kemampuan deduksi seperti Eya scene akhir menampilkan Eya mengubungkan semua orang di halaman dan sesuai tujuan awalnya memakai SCM ia membebaskan semua orang dari status perbudakan dan karena merasa berhutang budi telah diselamatkan oleh Ryo kakek Minami pun berjanji akan melepaskan ibunya sementara untuk Tsubaki berhasil melewaskan diri oke Minasan cukup sekian awal cerita dari anime di judul Dorei Kuda Animation kali ini menurut Mimin anime ini adalah salah satu anime dengan karakter sampingan terbanyak yang harus dijelaskan satu bersatu demi menghubungkan jalan cerita tapi ada beberapa karakter yang Mimin skip seperti dari Takeo Sachi Jinichi Minami Gekou dan Chou karena tidak terlalu mempengaruhi jalan cerita pesan yang bisa diambil dari anime ini adalah jangan jadi kacang lupa akan kulitnya contohnya seperti Yuga yang malah dibutakan oleh kekuasaan karena kesombongan adalah awal dari kehancuran sekian jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe like komen dan share yang banyak sore dewa matane